Let me introduce myself. My name is Ahmad Dostomi from Polytechnic Energy Jakarta. I would like to present about the wear rate of brake cleaning manufacture from sawdust, cocopit, raihass, and coconut shell carbon. The braking system is the essential safety feature in a motor vehicle. Brake fat must have a stable coefficient of friction and good wear resistance. The purpose of this study was to determine the effect of the composition of sawdust, cocopit, carbon, raihass, and phenol formaldehydrasein as a metric on the coefficient of friction and wear rate of brake cleaning. The study that has been carried out has 3 ingredients. But in this study, using 5 ingredients and use 9 mixture, composition were phenolic as the metric. The material is mesh. Coconut shell carbon and phenol formaldehydrasein with mesh 100, cocopit and sawdust with mesh 50, raihass with mesh 24, are a median of composite mixed and made into 9 composition. The mixed composite was hot, compacted at a temperature of 220 bar, and temperature of 170 degrees Celsius with a holding time of 15 minutes. The real rate coefficient of friction was studied. The highest coefficient value is 0.09 at 100 degrees Celsius and 0.02 at 150 degrees Celsius. While the value of the lower rate is 0.08 multiple 10 to the power minus 7 cm per newton meter at 150 degrees Celsius. Material and method. This research has 9 composition. Composition A until F made from panel formaldehydrasein, soudas, cocopit, and carbon. And composition G until I made from panel formaldehydrasein, cocopit, carbon, and rice husk. Material and method. The first step is study literature and observation. and the next make mold making and the making and mixing ingredients into 9 composition. After making ingredients, the composite is compacted of pressure of 220 bar and temperature of 170 degrees Celsius with holding time of 15 minutes. After sample is compacted. Sample have a test. The test is a test and friction coefficient test. After the test have the result. The result is analyzed and make a conclusion. Result and discussion. The lowest coefficient friction in 100 degrees Celsius. is in sample D. And then the higher coefficient friction in 100 degrees Celsius. in sample C. The lowest coefficient friction in 150 degrees Celsius. in sample B. And then the highest coefficient friction in 150 degrees Celsius. in sample B. And then the highest coefficient friction in 150 degrees c. in sample C. And the highest coefficient friction in 150 degrees Celsius. yang dipakai di sampel E. Koefisienan throwsian penolek di kacau akan mengganti koefisienan freaksinya . Seluruh konten penolek di kacau, lebih kecil, koefisienan freaksinya dan bisa dipakai sebagai melindungi yang berwarna di kacau. Rayshush akan mengganti koefisienan freaksinya dari kacau. GHI memiliki koefisienan freaksinya dengan 0.08 dan lebih tinggi di 0.09 di 100 degree celsius. Ia menunjukkan bahwa lebih tinggi konten harga yang memiliki di mixur, lebih tinggi koeficien friksi. Soudans akan mengakui koeficien friksi koeficien break-leaning. Komposisi DEF memiliki koeficien friksi yang paling rendah di 0.04 dan lebih tinggi di 0.06 di 150 degree celsius. Ia menunjukkan bahwa Lebih tinggi koeficien friksi yang paling rendah di mixur, lebih tinggi koeficien friksi. Kokopit akan mengakui koeficien friksi koeficien break-leaning. Koeficien, maaf, Komposisi DEF memiliki koeficien friksi yang paling rendah di 0.04 dan lebih tinggi di 0.06 di 150 degree celsius. Ia menunjukkan bahwa Lebih tinggi koeficien friksi yang paling rendah di mixur, lebih tinggi koeficien friksi. Karbon mengakui koeficien friksi koeficien 35%. Ia menunjukkan bahwa Komposisi E yang memiliki koeficien friksi yang paling penting dengan koeficien friksi yang paling rendah di 15%. Ia menunjukkan koeficien friksi yang paling rendah di mixur. Komposisi E yang paling rendah di mixur. Ghi Komposisi dengan koeficien friksi yang paling rendah di mixur. Koeficien friksi yang paling rendah di mixur. Koeficien friksi yang paling rendah di mixur. untuk elemen komposirkan. Dalam komposisi seluruh, sawdust tidak dapat mengembangkan jumlahan berdekatan berdekatan pada temperatur 150 degree celcius. Lebih tinggi sawdust konten, lebih tinggi jumlahan berdekatan berdekatan. Fiber yang mempunyai oleh coco pit dapat mengembangkan jumlahan berdekatan berdekatan. Mereka dapat mengembangkan komposisi C dan D, yang memiliki coco pit yang tinggi, memiliki nilai berdekatan 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 berdekatan. Penyelesaian, penyelamatan penyelamatan dari panas formaldehyde berdekatan berdekatan coco pit coconut shell carbon dan berdekatan 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 dari koefisien friksi dan berdekatan berdekatan berdekatan. Koefisien friksi yang tinggi di temperatur 100 degree celcius adalah 0.11 dan yang tinggi adalah 0.06. Koefisien friksi yang tinggi di temperatur 150 degree celcius adalah 0.06 dan yang tinggi adalah 0.02. Penyelamatan penyelamatan di temperatur 100 degree celcius adalah 0.75 multiple 10 to the power minus 7 cm cubic per newton meter, dan yang tinggi adalah 0.21 multiple 10 to the power minus 7 cm cubic per newton meter. Dan yang tinggi adalah 0.03 multiple 10 to the power minus 7 cm cubic per newton meter, dan yang tinggi adalah 0.03 multiple 10 to the power minus 7 cm cubic per newton meter. Dan merah yang lebih dari penyelamatan penyelamatan Multi Penolamatan Anda dengan live pきsea, the см时た merah yang lebih把 penyelamatan penyelamatanсем per newton meter, lebih yang lebih dari ya E시죠最 high. Kokonet fle ப bisa menyeimbawa keselamatan di punta kuarha pers успen dan berdasarkan tuan kemudian putih. Saос foreword akan dipnahkan koefisien yang lebih baik pada suan kemudianwu jaring kuat. Dan lebih sejahteran di mungkin Schüler 2019, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, dan jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil. Oke, cukup dari saya, terima kasih.